Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channelnya maksimal konveksi Kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang jaket go grab jelambar Jadi untuk jaket ini, ini pakai bahannya taslan, warnanya hijau puji Dan ada kombinasi hitamnya Di badan tengah, ini mereka pakai slating, warnanya hitam Dan untuk slatingnya ini sampai dikerah Untuk kantongnya sendiri, di jaket go grab jelambar ini ada empat Yang pertama itu ada di dalam, di dalam dada sebelah kiri Lalu yang kedua itu di luar Di luar ini ada di dada sebelah kanan Lalu ada di bawah Bisa dilihat Di bawah ini juga pakai kantong bobok Ada slatingnya juga Nah lidah kantongnya ini, permintaan mereka itu pakai dua model garis berwarna hijau Kemudian ujung lengan dan ujung badan ini Pakai rib, ribnya ini berwarna hitam supaya matching dengan badannya Untuk bordir di depan ada di dada kiri Itu ada di bahan hitam, lebarnya 10 cm dengan warna putih dan hijau Tulisannya go grab Yang kedua itu ada di lengan kanan Tepatnya di bahan yang warna hijau Dia warnanya merah dan putih Sedangkan di bordir belakang Ini lebar bordirnya 25 cm Warna bordirnya putih, merah dan hijau Tulisannya jelambar Go grab Untuk aplikasi bordirnya Jadi kita maksimal konveksi ini selalu pakai bordir aplikasi komputer Jadi dia lebih rapi dan kerapatan benangnya terjaga Oke cukup sekian penjelasan untuk jaket go grab jelambar ini Semoga memberikan gambaran untuk kalian yang akan membuat jaket Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh